Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rubiati KPAI Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu dalam video kali ini kita akan berbagi hal yang terkait dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar Bapak Ibu Yaitu ketika kita mengerjakan pengelolaan kinerja guru di PMM Bagaimana melihat SKP-nya? Di mana kita bisa melihat SKP yang kita susun di PMM ini Bapak Ibu? Kita akan bahas Bapak Ibu Bapak Ibu Guru untuk melihat SKP atau sasaran kinerja pegawai yang sudah kita susun melalui pengelolaan kinerja di PMM Bapak Ibu melihatnya tidak di PMM Bapak Ibu tapi melihatnya di E-Kinerja BKN Caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu ketikan E-Kinerja BKN Kemudian kita klik Bapak Ibu Nah silakan Bapak Ibu masuk Nah jika sudah muncul seperti ini Bapak Ibu apabila Bapak Ibu baru pertama kali silakan Bapak Ibu bisa login Loginnya menggunakan apa? Yaitu menggunakan user myasn Bapak Ibu ya Yang mana username-nya adalah nomor induk pegawai Bapak Ibu Kemudian password-nya adalah nomor induk kependudukan Jadi silakan Bapak Ibu login dulu Yang belum pernah login Bapak Ibu login ke E-Kinerja Badan Kepegawai Negara Dengan menggunakan user myasn Yaitu username-nya nomor induk pegawai Kemudian password-nya adalah nomor induk kependudukan Dan kita login Bapak Ibu Kita klik login Nah setelah kita klik login Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya Nah silakan Bapak Ibu nanti mengetik username yaitu berupa nomor induk pegawai Bapak Ibu guru Dan password-nya adalah nomor induk kependudukan Kemudian kita klik sign in Kita klik sign in Nah kita sudah masuk di E-Kinerja BKN Bapak Ibu Disinilah kita bisa melihat SKP yang kita susun di PMM Bapak Ibu ya Disini tertera akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM Jadi Bapak Ibu sudah terdeteks Bapak Ibu ya bahwa di Kinerja BKN bahwa kita sudah menggunakan PMM Bapak Ibu Nah disini Bapak Ibu di bagian atas sebelah kanan terdapat tulisan sinkro PMM Nantinya Bapak Ibu apabila pengerjaan pengelolaan kinerja kita di PMM seluruh fase-fasenya tahapannya seluruh penyelainya sudah selesai Nanti kita akan menyinkronkan seluruh data-data yang ada di PMM dari pengelolaan kinerja di PMM kita itu untuk disinkronkan ke sini Bapak Ibu Nah disini Bapak Ibu periodenya periodenya SKP kita silahkan di cek Bapak Ibu ya periodenya adalah 1 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024 Status SKP adalah persetujuan Kemudian pendekatannya kuantitatif Bapak Ibu ya unit kerja sudah benar silahkan di cek Bapak Ibu unit kerjanya sudah benar apa belum Kemudian statusnya definitif kemudian jabatannya guru alimadia Nah nanti di bawahnya ini Bapak Ibu terdapat tulisan detail SKP Nah seperti inilah Bapak Ibu SKP untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2024 Bisa kita lihat disini Nah nantinya kita selain bisa melihat detail SKP kita seperti tadi Bapak Ibu Kita juga akan bisa melihat matrik peran hasil dan penilaian Bapak Ibu ya Coba kita klik yang penilaian Nah disini masih kosong Bapak Ibu ya Karena memang belum ada sinkron gitu Bapak Ibu ya Nantinya akan ada hasil kerja disini Kemudian ada perilaku kerja dan nilai SKP serta capen organisasi Nanti disini kita akan bisa melihat Bapak Ibu Tapi ini belum Kapan kah kita akan melakukan sinkron data PMM SKP kita Atau pengelolaan kinerja dari PMM ke E Kinerja Bapak Ibu Kita lakukan sinkronisasi data pengelolaan kinerja kita dari PMM ke EGIN BKN Bapak Ibu ketika semua tahapan ini sudah selesai kita lakukan Praktek kinerja sudah 100 Kemudian perilaku kerja sudah dinilai Kemudian pengembangan kompetensi sudah Dan tugas tambahan juga sudah Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi hal tentang pertanyaan Ketika kita mengerjakan pengelolaan kinerja di PMM Dimanakah kita bisa melihat SKP nya Jawabannya adalah Di EGIN Badan Kebegawaian Negara Demikianlah Bapak Ibu Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh